Sosialisasinya kali ya? Harap-harapan demikian ini Pak. Kan demikian itu malah. Iya, kan nggak bisa. Kampanye juga dibatasi soalnya harapan umum nggak boleh. Ya, kalau itunya. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bicarakan kemarin gitu ya tentang paradigma tentu saja saya sudah tidak perlu menjelaskan kembali gitu ya ke pengertian dan seterusnya gitu. Cuman ternyata perkembangan paradigma di dalam ilmu pengetahuan itu juga ternyata berimbas juga di dalam perkembangan paradigma di dalam ilmu hukum gitu ya. Nah, kalau Ibu Bapak kembali ke berpikirnya si Komte itu kan ada beberapa step ya. Ada beberapa tahap tentang perkembangan pemikiran manusia dari yang mulai teologik, metafisik sampai dengan yang positif itu gitu ya. Dan itu kemudian menjadi basis dari perkembangan ilmu pengetahuan dan ternyata itu juga berimbas juga pada perkembangan pemikiran di dalam ilmu hukum gitu ya. Nah, wujudnya menjadi tiga besar itu walaupun ada juga yang hanya membagi menjadi dua besar saja sebetulnya. Yang pertama adalah paradigma moral, yang kedua adalah paradigma rasional, dan yang ketiga adalah paradigma saintisme. Yang kedua dan ketiga itu sebetulnya ada yang menyamakan, menjadikan satu, bukan menyamakan ya, menjadikan satu gitu. Jadi sebetulnya bisa dipilah menjadi dua gitu ya. Paradigma moral di satu sisi, kemudian ada paradigma rasional di sisi yang lain. Jadi ada paradigma moral atau teologik itu dan paradigma rasional. Nah, paradigma rasional itu dibagi menjadi dua, yaitu rasional positifistik yang legalistik dan rasional yang saintifik gitu ya. Tapi dua-duanya sebetulnya ini adalah paradigma rasional dan yang kita kenal juga sebagai paradigma yang empirik itu gitu ya. Jadi ini tiga paradigma besar atau dua paradigma besar di dalam perkembangan ilmu hukum. Sekali lagi paradigma teologi di satu pihak dan paradigma rasional. Rasional itu dibagi menjadi dua, rasional positifistik yang legalistik dan rasional yang saintifik. Ya, oke. Ibu Bapak sekalian coba kita lihat satu persatu bagaimana karakteristik yang dimiliki dari masing-masing paradigma itu. Dari paradigma yang moral dulu ya. Nah, ini adalah paradigma pemikiran ilmu hukum yang paling awal gitu ya. Yang disebut dengan paradigma moral yang menghasilkan apa yang disebut dengan the God's Law atau the Ideal Law itu. Ibu Bapak bisa mengikuti paradigma ini manifestasinya ada pada aliran-aliran hukum kodrat atau aliran-aliran hukum alam itu. Dan ini berbasis pada sebetulnya sejalan gitu ya, bukan berbasis, sejalan dengan kemunculan paradigma Aristoteles yang disebut dengan Aristotelianism itu dalam ilmu-ilmu sosial. Dalam kacamata Pak Aristoteles ini atau paradigma Aristoteles ini bahwa paradigma teologik itu mengembalikan seluruh kebenaran tentang alam semesta ini ke dalam kebenaran Tuhan. Nah, hukum nanti juga kurang lebih juga cara berpikirnya seperti itu. Dari kebenaran itu tidak lain adalah kebenaran Tuhan. Nah, dalil yang dikemukakan oleh paradigma moral itu adalah bahwa hukum itu hakikatnya adalah sebagai karya ilahi. Yang sifatnya supranatural. Di atas sanalah, di langit sana. Nah, hukum menisayakan permujudnya tertib semesta yang manifest itu dalam bentuknya yang selaras, sempurna, bagus, indah. Dan itu merefleksikan kehendak Tuhan yang bersifat final. Sekali lagi, hukum di sini dipahami tidak kurang tidak lebih adalah sebagai karya Tuhan. Karya ilahi yang sifatnya adalah supranatural. Konkretnya adalah mewujud dalam situasi atau dalam suasana yang tertib, selaras, serasi, seimbang, sempurna, bagus, indah. Dan itu sekali lagi juga merefleksikan kehendak Tuhan yang sifatnya adalah final. Nah, kemudian kalau ini kemudian kita refleksikan ke dalam hukum, maka hakikat hukum itu tidak lain adalah asas-asas kebenaran dan asas-asas keadilan yang bersifat kodrati. Dan daya berlakunya tentu saja universal. Hukum kali lagi dimakmati sebagai suatu asas-asas kebenaran dan keadilan yang sifatnya kodrati dan itu berlaku universal. Nah, ketika hukum tadi dipahami, ketika hukum itu hakikatnya adalah karya ilahi yang bersifat supranatural, yang berwujud atau yang termanifestasi dalam bentuk keselarasan, kesempurnaan, bagus, indah, dan itu sudah final, maka segala hal yang berbau imoral berbau imoral adalah merupakan tindakan yang tidak benar. Tidak adil dan melanggar hukum. Mengkure gampang, mengkure jadi gampang. Pokoknya siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu kegoncangan, yang menimbulkan kegoncangan atau menimbulkan terjadinya ketidakselarasan, ketidakseimbangan, dan ketidakbagusan, begitu ya, yang tidak baik, tidak benar, itu adalah itu merupakan tindakan-tindakan imoral, gitu ya, dan merupakan tindakan yang tidak benar, tidak adil, dan itu dikatakan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Nah, dalam konteks yang lain, gitu ya, menurut Pak Tanjo, terutama kalau dikaitkan dengan pemahaman penganut agama-agama besar di timur, gitu ya, hukum demikian itu adalah yang berasal dari Tuhan itu, yang diciptakan dari langit itu, dan diturunkan sebagai wahyu, gitu ya. Aturan-aturan itu, hukum itu, dan disebutkan oleh para nabi dan para ulama, gitu ya. Ini dalam pemahaman yang lebih mikro, begitu, menurut Pak Tanjo, seperti itu. Terutama kalau dilihat di dalam konteks agama-agama besar, timur, Islam, Kristen, dan seterusnya-seterusnya itu, dipahami, dipercaya bahwa hukum itu tidak lain adalah biatannya Tuhan yang berasal dari langit itu, gitu ya, dan diturunkan sebagai wahyu. Nah, hukum yang ideal itu, yang bersumber pada moral Tuhan, dengan demikian karakternya adalah normatif dan serba mengharuskan. Artinya bahwa semua hukum sih memang sifatnya normatif dan mengharuskan, gitu ya. Tapi dalam konteks hukum The God's Law ini adalah substansinya itu adalah berasal dari moral-moral Tuhan, gitu ya. Yang itu sekali lagi sifatnya adalah apa yang seharusnya, gitu ya. Law as what ought to be. Bukan law what is it, gitu ya. Jadi apa yang seharusnya, dan apa yang seharusnya itu sekali lagi itu berasal atau bersumber pada moral-moral Tuhan, gitu ya. Moral Tuhan, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah model berpikir yang awal, gitu ya, tentang hukum itu. Jadi pemikiran-pemikiran awal tentang apa itu hukum, bagaimana hukum itu, dari mana dia berasal, gitu ya. Dan untuk apa hukum itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekali lagi, dalam perspektif paradigma moral, bahwa hukum itu tidak lain adalah berasal dari Tuhan yang sifatnya adalah final, gitu ya. Sifatnya adalah final. Dan itu sifatnya tadi dikatakan merupakan keharusan-keharusan yang sifatnya mengajari, gitu ya. dan tidak kalah penting isinya adalah asas-asas kebenaran dan asas-asas keadilan yang bersifat universal. Saya kira hukum alam pada awal-awal perkembangannya seperti itu. Karena di dalam perkembangan berikutnya, hukum alam, bapaknya juga mengalami reinterpretasi sesuai dengan kondisi beginian, gitu ya. Oke. Nah, ini perkembangan berikutnya ada pergeseran dari paradigma moral ke paradigma rasional. gitu ya. Dan lagi, kalau di awal tadi muncul pemikiran yang pertama basisnya adalah kebenaran-kebenaran Tuhan yang bersifat moral, begitu ya. Ini nanti kita akan lihat bahwa terjadi pergeseran dari paradigma moral itu ke dalam paradigma yang rasional, gitu ya. Sekalipun ini masih di tahap-tahap awal ya. Belum-belum muncul ke dalam bentuk yang legalistik, positivistik itu, gitu ya. Ini-ini yang masih di perkembangan-perkembangan awal, gitu ya. Yang muncul di abad-abad awal abad 19, gitu ya. Pada abad rensang, gitu. Nah. Kemunculan ini sekalilah dijasari atau disebabkan oleh adanya apa, perkembangan-perkembangan dalam kehidupan masyarakat, gitu ya. Yang tidak lagi dalam bentuk format-format yang kecil, gitu, suku, gitu, tidak, gitu, gitu. Tetapi sudah pada format yang jauh lebih besar, ya. Yang kemudian pengaturan-pengaturan hukumnya, gitu ya, sudah tidak lagi efektif dengan hanya menyandarkan pada ajaran-acaran moral yang bersifat tunggal. Jadi, pergeseran masyarakat, keadaan masyarakatnya yang sudah tidak lagi berbasis pada suku-suku kestil, gitu ya. Apa, trep-trep, apa ya, kecil. Ya, katakanlah suku-suku yang kecil itu, tetapi sudah ke dalam skala-skala yang lebih besar daripada itu, gitu ya. Walaupun belum dalam bentuk negara, ya. Belum dalam bentuk negara, seperti halnya nanti ketika sudah muncul abad-abad berikutnya, ketika ada kontrak sosial yang menjadi jikal bakal lahirnya negara. Tetapi yang jelas ada suasana, gitu. Ada situasi, gitu, bahwa masyarakat sudah berkembang, tidak lagi pada kelompok-kelompok kecil masyarakat itu, tetapi sudah dalam bentuk kelompok-kelompok yang lebih besar. Implikasinya apa? Konsekuensinya apa? Maka ajaran-ajaran moral yang kemudian dulunya disepakati dan dipahami oleh kelompok-kelompok kecil, gitu, maka sudah tidak lagi cukup efektif, gitu ya. Untuk kemudian ketika ini mau dipakai sebagai aturan-aturan yang mengikat masyarakat dalam skala yang lebih besar, gitu ya. Tentu saja di situ juga mungkin sudah ada semacam pluralisme, gitu ya. Ajaran-ajaran yang moral yang bersifat tunggal itu kemudian sudah tidak lagi efektif, ya. Tidak lagi menjadi satu-satunya, gitu ya. Tetapi sudah ada beberapa ajaran-ajaran moral yang berbeda-beda, gitu ya. Dan sekali lagi juga itu sudah kemudian menjadi tidak efektif untuk kemudian memimpin, menjadi pegangan, gitu, menjadi petunjuk, menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat bagi warga, para warga yang seperti dulu yang masih-masih kecil itu. Nah, kemudian ada-ada pergeseran secara berpikirnya bahwa hukum Tuhan yang bersubstansi ajaran moral itu kemudian mengalami perkembangan tidak lagi dikonsepsikan sebagai bagian dari wahyu yang turun dari langit. Hukum Tuhan yang bersubstansi ajaran moral itu tetap sebagai ajaran moral tetapi tidak lagi dikonsepsikan sebagai wahyu Tuhan yang turun dari langit tetapi sudah dipahami sebagai apa kata hati, gitu ya kata hati, gitu ya bukan apa yang diturunkan Tuhan dari langit tetapi sudah menjadi kata hati yang ada pada satu bari setiap manusia, gitu ya dan secara kodrat itu memang ada apa yang terjadi kemudian maka hukum yang harus dipatuhi oleh para warga itu bukan karena ada anasir-anasir ya apa dari Tuhan itu tadi, gitu ya bersumber dari Tuhan tadi tetapi sudah kesepakatan adanya perjanjian antar para warga yang wujudnya adalah norma-norma sosial yang memungkinkan perwujudnya keselarasan kehidupan jadi sumber-sumber moralitas yang yang ada itu sudah bergeser gitu ya tidak lagi pada apa sumber-sumber moral yang berasal dari Tuhan itu tetapi sudah berasal dari manusia itu sendiri yang secara kodrati memang ada di dalam sanubari gitu ya nah kemudian mereka mempunyai kesepakatan-kesepakatan tentang para antar para warga itu tentang norma hukum apa yang harus dipatuhi jadi jadi ada-ada-ada sudah ada mulai muncul adanya pergeseran asal-usulnya gitu ya sumbernya gitu ya sumbernya kalau yang awal moralitas itu berasal dari Tuhan tetapi ini sudah merupakan apa-apa kesepakatan-kesepakatan hati nurani yang ada pada warga para warga itu gitu ya nah loh tetap saja sebetulnya ya yang dari nurani itu kan kemudian juga berasal dari Tuhan sebetulnya ya maka kemudian dikatakan bahwa the God's Law itu mengalami positifikasi dari asas-asas hukum menjadi rumusan-rumusan pergabrik yang baku dari yang semula memeningkan substansi ke arah formalisasi jadi muncul embryo begitu embryo kemudian formalitas itu menjadi penting bukan hanya substansi tetapi formalitas itu menjadi penting sama tetap sama saja jadi sandar rancat tetap berasal dari moral gitu ya hanya kalau di awal-awal itu bersumberkan sebagai wajib yang turun dari langit tetapi bergeser menjadi apa yang ada pada kata hati yang bermukim pada sanubari manusia ini ini embryo gitu ya embryo kemudian munculnya alian-alian rasionalisme yang berikutnya dan kemudian itu memunculkan nanti adalah ajaran-ajaran positifisme nah setelah abad-abad rani sang tadi yang mengalami munculnya paham rasionalisme yang melahirkan cara-cara berpikir seperti itu ya nah abad rani sang juga mengawali munculnya paham rasionalis yang melahirkan kontrak sosial ini menjadi cikal batal kemudian melahirkan adanya negara gitu ya dan kemudian negara lah kemudian yang melahirkan produk peraturan perundangan itu nah nah beberapa karakter paradigma rasional ya atau ya sebetulah katakanlah karakter dari kontrak sosial itu yang pertama bahwa kemungkinan kehidupan bermasyarakat tidak hanya ditentukan oleh moral Tuhan yang pertama secara kodrati dalam diri manusia tetapi pertama-tama berkat rasionalitas yang kodrati pula jadi disini mulai muncul cara-cara berpikir yang rasional yang tidak hanya gugu tidak hanya bersumber pada feeling kodrati yang ada di sanubari tetapi sudah mendaya gunakan pikiran-pikiran yang rasional dan itu kodrati pula sebetulnya itu secara kodrati memang manusia memang diberikan kelebihan dengan kemampuan untuk berpikir secara rasional karakter yang kedua hukum adalah konstruksi rasional yang tugas yang lugas yang lugas itu apa lugas itu ya sakot gitu ya apa yang harus seperti itu sebagai hasil kesepakatan untuk membagi hak dan berbagi kewajiban tanpa adanya pemaksaan atau penyesatan oleh para pihak karakter yang berikutnya karakter yang ketiga bahwa manusia yang rasional adalah manusia yang menggendaki kehidupan yang bebas dan berperamih untuk memiliki materi selain itu manusia rasional juga memperhitungkan bahwa kebebasan tanpa batas juga akan mengganggu kepemilikan atas materi yang juga akan mengganggu kepemilikan atas materi yang diperlukan untuk mempertahankan eksistensinya sebagai individu jadi sebebas-bebasnya manusia harus juga ada batas-batas karena kalau manusia diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya justru kemudian akan berbalik itu akan mengandam eksistensinya sebagai individu itu ya nah bahwa oleh karena itu secara rasional diperlukan adanya kesepakatan antara para warga lewat perjandian untuk mencegah adanya tindakan yang merugikan sesama warga nah inilah yang kemudian ibu bapak sekalian yang menjadi basis dari adanya kontrak sosial yang itu kemudian muncul sebagai pembenar adanya negara dan hukum itu jadi kalau kita ikuti alurnya gitu ya step-stepnya gitu kan munculnya negara dengan hukum yang bapak ibu lihat sekarang yang dibuat secara sengaja institusi yang membuatnya adalah tertentu negara tertulis isinya secara rinci mengatur hak dan kewajiban dan seterusnya itu maka kalau kita runut ke belakang ya sekali lagi itu disebabkan oleh adanya kondisi yang menjadikan apa memang kehidupan harus diatur berdasarkan kontrak-kontrak yang disepakati oleh warga untuk menjamin kebebasannya kebebasan tetap saja dijamin tetapi bukan kebebasan-kebebasan yang sebebas-bebasan kebebasan itu sebab kalau kebebasan itu tidak di batasi oleh pengaturan tentang kewajiban-kewajiban maka tenterum akan menghasilkan atau paling tidak mengancam lah eksistensi individu itu sendiri gitu ya nah oleh karena itu kemudian dibuatlah kontrak antar para warga tentang apa yang seharusnya dan apa yang tidak yang tidak seharusnya apa yang boleh dan yang tidak boleh gitu ya dan ini sekali lagi menjadi background gitu ya munculnya negara dan hukum dalam bentuknya yang modern dan seperti kita kenal sekarang tapi sekali lagi kan begini ya Pak kita bisa menelisur ke belakang begitu ya bahwa hukum yang sekarang kita nikmati itu negara yang bentuknya yang seperti sekarang kita nikmati itu kan tidak muncul secara tiba-tiba begitu saja tidak makceplok ujuk-ujuk seperti sekarang dengan bentuk dan regulasi-regulasi yang ada di dalam tetapi itu menjadi semacam terminal begitu dari evolusi-evolusi kejadian yang sebelumnya gitu ya dari cara-cara berpikir yang moralistik yang semuanya bersumber dari Tuhan dari skala kehidupan dengan apa kelompok-kelompok yang kecil itu yang masih memungkinkan lah diatur dengan cara-cara yang yang seperti itu gitu ya kepatuan mereka tentu saja kepatuan-kepatuan yang sangat mutlak begitu ya karena memang kelompok-kelompok mereka adalah kecil gitu ya sehingga mudah gitu ya untuk diawasi untuk kemudian diamati perilakunya dan ditegur ketika salah dan seterusnya dan itu sumbernya adalah sumber-sumber yang awalnya berasal dari Tuhan kemudian mengalami pergeseran bukan dari Tuhan lagi tetapi yang bersumber dari sanubari manusia yang itu yang itu sifatnya adalah kodrati sehingga menimbulkan kesepakatan apa yang boleh apa yang tidak antara para warga itu sendiri dan itu juga kemudian pun mengalami pergeseran tidak lagi bersumberkan pada suasana kodrati yang ada di sanubari tetapi sudah mendayakunakan akal pikirnya memunculkan cara-cara berpikir yang rasional dan hukum-hukum yang rasional walaupun masih dalam skala-skala yang sederhana yang kecil begitu yang kemudian ini menjadi berkembang bergeser menjadi cara-cara pengelolaan cara-cara pengaturan hukum yang lebih rasional ketika muncul kelompok-kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih besar gitu ya yang wujudnya adalah Pak Iso tadi kontrak sosial itu tadi yang ini sekali lagi menjadi togak yang sangat penting begitu ya untuk menghasilkan kemunculan negara yang seperti sekarang dan hukum yang modern seperti sekarang yang bentuknya tertulis itu yang dibuat oleh institusi yang memang diberikan kemenangan untuk itu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya bahkan hukum sekarang yang kita nikmatikan tidak lagi semacam hukum-hukum yang genuin yang asli begitu ya dan tidak juga berupa institusionalisasi dari aturan-aturan yang sudah ada tetapi kita sekarang sudah di dalam negara modern dimana hukum-hukumnya juga sifatnya sudah artifisial sudah bikinan gitu ya nah ketika hukumnya adalah bikinan tentu saja sudah akan ada gapnya akan lebih besar dibandingkan dengan suasana ketika masa-masa lalu dimana hukum itu berasal dari apa yang berlaku sehari-hari itu gitu kan ya walaupun kemudian dipositif dipositif di positif 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 tapi awal-awalnya kan tetap saja itu bersumber dari kehidupan-kehidupan praksi sehari-hari tapi tidak di dalam hukum modern dalam bentuk negara modern yang seperti sekarang yang berketentunan hukumnya tidak lagi genuin begitu ya tetapi sudah artifisial akibatnya apa sering terjadi gaps antara apa yang dikendaki oleh masyarakat dengan apa yang dikendaki oleh para penguasa pembentuk undang-undang itu ya walaupun nanti mudah ada selubung yang namanya law social engineering dan seterusnya itu ya tetapi kan tetap saja sifatnya adalah top down gitu ya bukan bottom up oke kita lanjutkan ya paradigma kontrak sosial mengkonsepsikan hukum itu sebagai produk perjanjian antara manusia-manusia rasional hukum tidak lain adalah konstruksi sosial yang dipercaya ya yang apa yang secara lugas gitu ya tidak menimperjakan keadilan sebagai ajaran ya tetapi sebagai kesepakatan untuk berbagi hak dan kewajiban gitu ya jadi bukan yang harus-harus yang bersumber dari sononya itu tetapi sudah merupakan konkretisasi dalam bentuk apa yang boleh apa yang tidak berdasarkan kesepakatan para warga yang disitu isinya adalah berbagi hak kamu apa kewajiban kamu apa hak saya apa kewajiban saya apa itu ya nah paradigma kontrak sosial menjadi dasar pembenaran adanya negara hukum yang demokratik pembenaran adanya konstitusi bahkan revolusi manakala penguasa tidak mematuhi kontrak yang telah disepakati ini asal-asal kemudian mengapa hukum kita sekarang seperti ini dan konsekuensi-konsekuensi apa yang yang bisa terjadi ketika apa penguasa-penguasa itu justru menyalai kontrak-kontrak yang sudah disepakati oleh para antara bukan para antara para warga dengan penguasa sebagai pelaksana dari amanah untuk menjalankan dan menjaga kontrak-kontrak yang sudah disepakati itu nah penjelasan yang lain gitu ya paradigma rasional dalam ilmu hukum menunjukkan kesamaan dengan paradigma Galilean dalam ilmu sosial gitu ya kalau tadi adalah di awal-awal paradigma moral itu berbasis atau bisa dijelaskan melalui paradigma Aristotelian yang sifatnya mutlak dan final itu tetapi kalau paradigma rasional justru apa kita bisa menjelaskannya melalui apa paradigma Galilean di dalam ilmu-ilmu sosial yang ya bukan bukan sepihak bukan dari atas dari Tuhan ke ke para para hambanya yang ada di dunia ini tetapi sudah apa paradigma yang mekanistik kausalistik gitu ya sudah tidak lagi pembenarannya itu bahwa itu adalah normal-normal yang berasal dari Tuhan yang bagaimanapun juga final dan harus ditaati secara mutlak gitu ya tetapi paradigma Galilean dalam ilmu sosial itu yang tadi dikatakan sifatnya adalah mekanistik kausal paradigma ini mengatakan bahwa seluruh kebenaran tentang alam semesta itu tentu saja termasuk kebenaran-kebenaran hukum itu bukan dari kebenaran ilahi tetapi kepada kebenaran yang dapat disaksikan oleh pengamatan indrawi manusia gitu ya nah ini ini yang menjadi pembeda gitu antara cara berpikir yang lama yang bertumpu pada paradigma Aristotelian itu tadi dengan paradigma rasional yang bertumbu pada kebenaran-kebenaran yang bersifat mekanistik kausal ada ini pasti ada itu dan seterusnya dan seterusnya sebab akibat dan itu bisa diamati gitu ya secara secara kasat mata melalui indera manusia gitu ya nah paradigma rasional meminta keteraturan alam semesta sebagai suatu hukum alam yang berhakikan sebagai harmonious pre-established order jadi harmonia harmonia keselaratan ya keseimbangan kebagusan dan seterusnya yang tadi direwakan di depan itu sebagai suatu yang harmoni pre-established order gitu ya dijelaskan bahwa ada anggapan aksiomatik gitu ya bahwa keseluruhan kenyataan alam semesta itu pada akhirnya adalah suatu totalitas kodrati yang telah tertipta secara final dalam bentuknya yang sempurna sejak awal mulanya ini paradigma yang lama yang moralistik yang semuanya bersumbar dari Tuhan yang bersifat final itu tadi gitu ya nah berbeda dengan paradigma yang pertama tadi ya bahwa paradigma rasional justru memperandangkan bahwa seluruh tertip semesta merupakan produk dari suatu chaos gitu ya yang mengungkapkan berbagai kemungkinan hubungan mekanistik kausal antar variabel ya jadi bukan sesuatu yang pre-establish yang sudah harmoni sejak awal ya tidak gitu ya tapi sebetulnya tertip di dalam alam semesta itu justru disebabkan oleh keadaan yang semrawut gitu ya yang chaos gitu ya yang disitu mengungkapkan beberapa berbagai gitu bukan beberapa berbagai kemungkinan kemungkinan yang sifatnya ada itu ada itu ya ada begini gitu ya itu jadi bu bapak tentu saja bisa 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 mengamati suasana yang berbeda cara berpikirnya gitu ya pun demikian dalam cara berpikir dalam berhukum itu gitu ya nah premis paradigma rasional ada beberapa gitu ya yang pertama bahwa alam semesta itu hakikatnya merupakan hikunan variabel yang jumlahnya tidak terhingga yang secara interaktif berhubungan dalam satu proses kecocokan yang terus menerus dan panti sampai suatu saat gitu ya tiba pada titik finalnya chaos-kaos tetapi pada titik tertentu dia pastilah akan berhenti dan kemudian akan menimbulkan suasana chaos-kaos baru dan kemudian akan sampai pada titik yang 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 final gitu ya nah hubungan kausal antar variabel itu berlangsung secara mekanistik mekanistik katanya apa mengerti bahwa ya ya kayak mesin aja gitu ya tingkat persisinya tinggi gitu ya mekanis gitu ya mekanis ya dan dapat direproduksi dan dapat kini koyong ini dan ini mesti koyong dan ini bisa bisa diulang-ulangi kembali yang yang kemudian apa hasilnya pasti sama gitu bisa direproduksi dan oleh karena bisa direproduksi seperti itu ya bahwa setiap maka setiap kejadian atau peristiwa terjadinya dapat diprakirakan bahkan bisa diramalkan ya penguasaan atas kuasa dan efek yang tidak kunjung final inilah yang kemudian melahirkan ilmu pengetahuan beserta metodenya dan ini untuk memanipulasi hubungan sebab-akibat ke arah ragam-ragamnya yang tidak hanya ilmiah tetapi juga teknologik itu yang dikatakan oleh Profesor Supandio ya jadi ketika model-model berpikir positifistik yang bersumber dengan cara berpikirnya yang kausa dan efek hanya sebab dan akibat yang apa bersifat mekanistik itu ya yang kemudian juga bisa direproduksi diulang kemudian menghasilkan bentuk yang sama ini kemudian bisa menimbulkan ekspektasi bahwa peristiwa-peristiwa yang akan datang itu bisa diperkirakan bahkan diramalkan di sini sekali lagi intervensi keberadaan Tuhan dinihilkan tidak ada ini mesti ngono ada banyak satu gelas yang campur gula ya pasti airnya jadi manis campur garam ya mesti asin dan seterusnya dan seterusnya hujan itu ya karena ada pemanasan dari sinar matahari terhadap air yang ada di garat di laut itu kemudian menguap di atas dingin jatuh di hujan itu kan penjelasan-penjelasan rasionalitasnya kan kayak begitu sementara dalam pemahaman yang yang dahulu tidak seperti itu ya udannya ya kesti alah wahe senggawe gitu kan karena penjelasan-penjelasan seperti itu gitu kan ya saya kira ibu bapak sudah sangat paham lah tentang hal-hal yang seperti itu tapi kita sekali lagi bisa merasakan bagaimana perbedaan antara cara-cara berpikir yang awal gitu yang teologik gitu tadi dengan cara-cara berpikir yang positif gitu gitu ya nah ini ini kemudian ibu bapak ringkasannya ketika paradigma rasional itu kita kaitkan dengan pemikiran tentang hukum yang sekali lagi ini masih sangat mendominasi sampai dengan cara berpikir hukum yang sekarang gitu ya nah coba kita flashback ke belakang ya maka sebetulnya kita bisa mengamati jejaknya bahwa pemikiran pemikiran hukum yang rasional itu yang seperti sekarang itu maka itu diawali pada awal-awal atau katakanlah pada masyarakat itu ya nah apa yang yang terjadi ketika itu maka terjadi perubahan orientasi pemikiran tentang hukum hukum-hukum yang sebelumnya yang berbasis pada moral agama itu atau moral dan agama sentris itu bergeser kepada manusia sentris bukan lagi pada Tuhan gitu ya tetapi lebih kepada manusia hukum tidak lagi dilihat dalam bayang-bayang alam dan agama tetapi semata-mata sebagai tatanan manusia dengan pengalaman pengalaman sebagai manusia duniawi ya kemudian pada masa yang bersamaan dengan abad ini 19-20 itu muncul fenomena negara bangsa yang kekuasanya terpisah dari gereja ya sudah pisah itu cara-cara berpikir model-model lama sampai ke Agustinus Montesqu itu sudah sudah ditinggalkan gitu karena sudah muncul fenomena dimana kekuasaan itu dipisahkan dari gereja pun demikian hukumnya kan juga begitu maka yang terjadi adalah sekularisasi kekuasaan negara sekaligus juga sekularisasi hukum-hukum yang mendasari dan yang mengatur para warganya hukum tidak lagi mengutamakan kandungan moral tetapi hukum lebih mendasarkan pada soal-soal kebastian yang bisa diprediksi gitu ya yang sifatnya adalah preskretif gitu ya dikatakan bahwa hukum itu hanya diakui sebagai hukum manakala ia jelas dan tegas atau positif ya serta merupakan perintah beri penguasa yang berdaulat seperti dinyatakan oleh Austin positive law is the comment of the suffering katanya hukum positif itu tidak lain adalah hukum yang lahir dari perintah penguasa itu di luar itu ya tidak nah sebagai tatatan ibu bapak kata positif itu ya menurut Pak Tanjo itu kata positif itu untuk menunjukkan hal-hal yang berwujud yang ditemui dan dikenali dari pengalaman Indrawi ya nah berbeda dengan orang-orang Inggris gitu ya maka orang-orang Perancis sorry istilah ini tentu saja dari jari-jari bangsa masyikopis segala macam itulah orang-orang Perancis itu ya menyebut itu sebagai positif maka orang Inggris menyebut itu sebagai empirik jadi sama sebetulnya antara yang yang normatif dengan yang empirik ya tinggal sikit jadi kata positif dengan empirik itu mempunyai kesejadaran hanya asalnya saja yang berbeda atau siapa yang menyebutnya ya orang Perancis lebih menyebut itu sebagai positif tetapi orang Inggris menggunakan istilah empirik ya ternyata masih banyak juga ya oke sampai disini dulu deh ya sampai disini dulu kadangkali kita bisa melanjutkan pada sesi-sesi berikutnya nah mudah-mudahan sampai disini kita sedikit bisa flashback mengikuti perkembangan pemikiran hukum dari pemikiran-pemikiran yang awal yang klasik itu yang bersumber pada ajaran-ajaran moral sampai ke ajaran-ajaran yang rasional yang positifistik yang legalistik itu walaupun nanti kita akan melanjutkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya ya Ibu Bapak silahkan ada komentar atau ada pikiran-pikiran atau ada sanggahan-sanggahan atau ada yang bisa didiskusikan silahkan Halo Halo Pak Halo Pak Bapak Yuk Yuk ya Mas ya Pak mohon maaf ini nanti kalau pembicaraan saya pertanyaan saya ini agak menjelus ke supranatural atau ke ramalan Pak tetapi pendekatan-pendekatan itu tadi yang Bapak sampaikan tadi itu bisa sesuai urutan-urutan baik itu tadi tentang manusia dan ketuhanan atau yang dikatakan dengan paradigma moral sampai kepada paradigma rasional itu kalau di dalam ini kan saya menyampaikan itu ada istilah yang termasuk sekarang ini kan lagi bombing-bombingnya itu terkait hari ini kan orang-orang banyak meramah atau memprediksikan salah satunya mungkin yang dari Kediri saya kan orang Kediri jadi ada namanya Jongko Joyoboyo Jongkonya Joyoboyo nah itu salah satunya itu Jongko yang diberikan itu dengan kekuatan tadi yang positif kekuatan yang empirik yang menurut orang Pak tadi itu bisa menjadikan mawujud kenyataan kenyataan termasuk salah satunya seperti ini salah satunya seperti ini Pak kalau bahasa orang Jawa insun manembah marang gusti gusti kang dimanembahi gusti kang murepake nah wujudnya pun itu Allah s.w.t nah wujudnya lagi kepada apa wujudnya lagi pada sungkem marang bumi per tim ini kembali lagi wujudnya lagi sungkem pada romo ibu ni kang layrake nah ini kan ada tiga filosofi itu termasuk gandengannya kalau kepada kepada para diman moral itu bagian-bagian yang saya suka wayang tapi mohon maaf nah dalam posisi yang seperti ini Pak itu akhirnya muncul ini yang saya temukan muncul bahwa dari berbagai macam jongkau yang keluar itu sehingga muncullah yang dinamakan wahyu misalkan ada temurunnya wahyu makutoromo yang isinya adalah tentang sebuah konsep pengetahuan dan kekuasaan yang mana disitu itu memunculkan bahwa pemikiran-pemikiran yang positif ini bisa akan menjadi muncul akan menjadi kenyataan nah pertanyaan saya ini Bapak kira-kira kalau dalam konteks konteks yang terkait saya tadi ngatakan tadi yang terkait kekuatan itu ada tiga adalah waskito itu ada orang-orang banyak orang yang mengetahui wicaksono itu adalah orang-orang yang berbeja atas satria tapi pada kenyataannya adalah menjadi kasunyata dari metode metode yang metode yang sifatnya masih dalam analisa batin nah ternyata dengan kekuatan doa kekuatan moral atau kekuatan tadi yang itu akhirnya dirintai Allah apa yang dimaksudkan jadi kenyataan itu kira-kira ini kalau dijeberkan secara rasilah bagaimana mohon maaf terima kasih ya terima kasih mas ya nanti jangan nanya saya saya kalau diajak ngomong-ngomong soal yang sudah ke alam-alam begini agak khawatir itu karena saya tidak begitu banyak memahami secara baik ya oke tapi yang jelas kalau jongkok jayoboyo itu kan sebetulnya lebih ke karena orang-orang zaman-zaman dulu ya ini kan masih zaman-zaman sekitar mojopait lah seperti itu ini-ini berbeda dengan dengan orang-orang yang sekarang yang sebetulnya sama sih apa jongkok itu sebetulnya kan ramalan ya jongkok itu kan ramalan jongkok jayoboyo ya ramalan jayoboyo gitu hanya bagaimana dia bisa meramal ke masa yang akan datang tentu saja setelah dia ada gitu kan mojok mben akan terjadi kayak begini 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 jayoboyo tentu saja lebih mengandalkan pada kemampuan institusinya saja institusional nya apa institusinya apa institusi itu apa feeling ya feeling gitu ya institusi ini berbeda dengan para atau kaum futuristik yang sekarang Alvin Toffler Alvin Toffler itu kan juga apa dia meramalkan yang akan datang itu seperti apa sih zaman itu akan seperti apa tetapi berbeda gitu ya kalau ini pemikiran saya barangkali teman-teman punya pemikiran lain gitu ya jayoboyo lebih pada kekuatan institusinya gitu intuisinya bukan institusi ya intuisinya gitu ya kemampuan batiniahnya gitu ya sementara Alvin Toffler yang meramalkan ada ada gelombang ketiga itu itu lebih berasal dari bagaimana dia memprediksi itu berdasarkan perakiraan-perakiraan yang sifatnya rasional dia based on data dia based on data katakanlah kalau sekarang abad digital gitu ya nanti yang terjadi akan apa sih ketika terjadi apa perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat kehidupan-kehidupan sosial dengan ditemukannya apa media digital itu mereka membaca kecenderungan-kecenderungan itu secara rasional yang ini menurut saya berbeda dengan cara-cara yang dilakukan oleh para para apa itu ya peramal-peramal dari timur dari Jawa selama Jawa yang saya tahu mungkin ada juga sih peramal-peramal yang berasal dari dunia timur Jepang Jina segala macam barangkali ada kita kan hanya mengenali Joyoboyo yang ya dalam banyak hal apa terbukti gitu loh terbukti ya sekali lagi itu dari kemampuan dan kekuatan batiniahnya saja kalau kemudian itu diberikan eksplanasi secara rasional gitu gimana rasa-rasanya kok ya memang agak susah ya misalnya begini salah satu Ramalat Joyoboyo yang sering saya dengar itu kan Pak 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 Donyo akan apa apa akan dikalungi pesi segala macam itu ya pasar ilang kondange pasar ilang ilang rame jadi dulunya pasar yang rame itu kemudian diganti dengan super-supermarket itu itu barangkali ya tanah Jawa bakal dikalungi pesi barangkali kereta api itu dan seterusnya seterusnya lah yang itu pada zamannya tentu saja tidak tidak ada dan tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang di zamannya kecuali orang-orang tentu macam Joyoboyo yang mempunyai kemampuan untuk melihat ke depan tetapi sekali lagi cara melihat ke depannya apa yang terjadi di depan maksud saya itu karena kelebihan-kelebihan dia yang memiliki intuisi yang 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 sangat kuat gitu ya tentu saja berbeda dengan para pemikir-pemikir sekarang yang juga futuristik itu tetapi basisnya adalah basis pengetahuan dengan mendayang gunakan data dan mengkaji tentang kecenderungan-kecenderungan dengan tetap saja berbasis pada kausa dan efek itu tadi gitu ya nah onok ini masih onok-onok kiro-kiro tapi tetap saja sifatnya adalah prediksi gitu karena tidak persis lah tidak persis gitu ya ya tentu saja ini berbeda dengan Mama Loren ya karena Mama Loren lain lagi gitu ya saya kira itu mas jawaban saya barangkali tidak begitu banyak memahami soal-soal yang begitu ya bagaimana kemudian memberikan eksplanasi cara-tara berpikir model Joyo Boyo yang terdata juga secara empiris terbukti untuk bisa dijelaskan secara rasional begitu mas gimana kira-kira ya terima kasih pak saya tadi menanyakan tentang apa prosesnya itu sama-sama memberikan jadi kenyataan prosesnya rasionalnya ya ya prosesnya saja yang berbeda kalau disana sumbernya adalah rasional prosesnya melalui riset melalui apa melalui bagaimana mereka membaca data begitu dan memprediksi berdasarkan hukum-hukum atau teori-teori yang yang mereka gunakan untuk memprediksi sesuatu sementara Joyo Boyo tentu saja pada zaman-zaman itu kita sendiri kan juga tidak hidup pada zaman itu saya enggak tahu juga apakah di zaman Joyo Boyo sudah berkembang pemikiran-pemikiran yang sangat rasional yang lebih dari sekarang kita enggak tahu tetapi toh tidak pernah ada gitu ya bahwa apa yang dikemukakan oleh Joyo Boyo itu ditopang oleh data-data analisis-analisis yang ilmiah kan tidak pernah ada joko Joyo Boyo meramalkan seperti ini saya sendiri juga belum pernah membaca barangkali panjang yang sudah pernah membaca Joyo Boyo Rogo Warsito segala macam itu saya juga belum pernah membaca tapi sekali lagi itu berasal dari intuisi mereka manusia itu ya dan barangkentu kemungkinan juga diberikan sesuatu yang lebih gitu ya oleh Allah oleh Tuhan untuk bisa membaca ke depan ada komentar dari teman-teman yang lain saya hanya ingin mengklarifikasi pemahaman saya tentang pergeseran dari demoral law ke rasional law atau hukum yang berbasis moral kepada hukum yang berbasis rasional atau rasional nah saya mendengarai bahwa pergeseran itu juga dipengaruhi oleh penyalahgunaan oknum-oknum tertentu terhadap dogma agama itu sendiri terhadap kebenaran-kebenaran Tuhan ya iya kebenaran-kebenaran Tuhan itu disalahgunakan saya pernah dimanipulasi lah dimanipulasi gitu ya semacam itulah saya juga pernah membaca sejarah bahwa Tuhan Raja Lois Brapa itu juga pernah apa menerbitkan surat pengampungan dosa apa itu karena itu katanya untuk uangnya itu untuk kemudian menampung biaya karena habis kalah perang sehingga tas negara itu habis maka kemudian menerbitkan sebuah surat penelusuhan dosa untuk kemudian khas negara supaya isi saya pernah membaca segala yang kedua pada zaman-zaman itu antara pimpinan negara dengan pemuka agama itu juga tidak bisa dibedakan dan gereja atau penguasa gereja juga penguasa agama dalam Islam pun juga seperti itu sebetulnya Rasulullah itu antara dia pemimpin Kota Madinah dengan pemuka agama juga tidak bisa dibedakan ada hubungan erat antara pemuka agama dengan penguasa negara pada masa itu sehingga memang apa hukum yang berdasarkan agama memang sangat dominan pada masa itu nah orang kembali pada teorinya kontakton mungkin ya kekuasaan itu memang tentunya bisa dilihatkan kalau kemudian kekuasaan itu tidak bisa dibedakan dengan pemuka agama ya juga akan banyak orang-orang yang jual-jual ayat-ayat agama itu itu mungkin yang kemudian menjadi refleksi dari berbagai para pemikir sehingga ada kemudian pergeseran dari hukum yang bersifat moral pada hukum yang bersifat rasional dulu itu orang mungkin kalau sudah anasir-anasir agama itu dijadikan embel-embel hukum itu harus taat ketaatan yang bersifat buta ketaatan yang tidak didasarkan pada rasionalitas itu dibongkar oleh para pemikir-pemikir sehingga bergeser dari hukum yang bersifat moral kepada hukum yang bersifat rasional saya memahaminya seperti itu terima kasih saya bisa memahami itu dan saya bersetuju juga dengan itu karena dilihat dari perkembangannya di awal-awal pergeseran dari paradigma yang moral itu yang sangat kental dengan nuansa ketuhanan itu sekalipun pada waktu itu Islam tentu saja belum lahir di masa-masa itu saya kira bisa jadi itu juga disebabkan oleh adanya yang saya katakan tadi manipulasi akibat kepentingan para penguasa ketika itu mereka ingin mencari pembenaran-pembenaran yang sifatnya lebih ke arah pembenaran dia sebagai penguasa walaupun klaimnya barangkali dia berkuasa itu karena Tuhan bisa saja seperti itu tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa bahwa itu adalah betul bersumber dari kuasa-kuasa Tuhan yang diturunkan pada penguasa-penguasa yang ada ketika itu tentu saja naluriah manusia naluriah kekuasaan naluriah politik tentu saja dia tentu saja bisa saja dia memanipulasi keadaan-keadaan pembenaran-pembenaran yang sebetulnya itu tidak lagi untuk mengadikan atau memberikan pembenaran terhadap kebenaran Tuhan tetapi lebih pada kebenaran-kebenaran sang penguasa ketika itu dan kemudian dicoba kemudian diberikan eksplanasi yang sudah bergeser tidak lagi pada kebenaran-kebenaran absolut yang bersifat moral ketuhanan tadi yang tadi kita katakan sudah mulai bergeser sedikit demi sedikit bergeser dari moral yang dulunya dari Tuhan kemudian menjadi kebenaran hati nurani kemudian muncul kesepakatan kesepakatan-kesepakatan antara para warga tentang apa yang seharusnya dan apa tidak yang seharusnya berdasarkan naluri manusia sudah-sudah manusiawi gitu ya bukan lagi pada ilahiyah tetapi sudah sudah pada manusia-manusia yang disitu walaupun klaimnya itu adalah kebenaran-kebenaran hati niah yang bersifat ilahiyah pula gitu ya itu di awal tapi kan sudah mulai ada pergeseran nih ya dari Tuhan kemudian pada manusia nah dari yang kemudian bati niah itu kemudian menjadi bergeser ke yang logika yang akal pikir bukan bukan lagi bersumberkan pada intuisi kata kalau begitu kata hati gitu ya tetapi lebih kepada apa kata otak itu ya taknya mereka akan sudah kemudian berpikir secara lebih logis secara lebih rasional dan seterusnya dan seterusnya rasa-rasanya pembenaran-pembenaran ke arah itu juga tadi ya masuk akal juga ketika ya apa seiring dengan perkembangnya komunitas-komunitas yang dulunya kecil yang mudah diatur yang mudah sekali taat gitu yang mudah diawasi oleh pemimpin-pemimpin mereka gitu yang bersumber pada apa kebenaran-kebenaran Tuhan gitu semakin luas komunitas-komunitas itu menyangkut suku kemudian apa menjadi komunitas masyarakat yang lebih luas sampai pun kepada masyarakat negara tentu saja lebih apa memungkinkan kalau itu ditata secara apa secara modern begitu ya secara modern dengan mendayak gunakan akal pikir itu tadi sehingga memunculkan buku-buku modern yang sifatnya tertulis gitu ya logis rasional sistematis dan jadi yang tinggal yang pentingnya gitu ya bahwa disitu yang terjadi apa ya perang soal kepentingan-kepentingan tentu saja ya kepentingan-kepentingan saya sangat paham pendapat juga bahwa barangkali munculnya rasionalisme itu juga tidak semata-mata karena pergeseran tak berpikir manusia yang steril gitu ya tetapi juga bisa dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan yang ada ketika itu yang mereka tentu saja juga para penguasa-penguasa ketika itu juga mempunyai kepentingan-kepentingan kita sendiri itu mas oke ya yang lain barangkali ada pandangan monggo silahkan Pak Bambang yuk mohon izin saya mau sedikit memberikan tanggapan ya ya jadi begini Pak Bambang jadi saya pernah baca sebuah buku itu kurang lebih isinya begini bahwa namanya hukum alam sama hukum kodrak atau hukum ketuhanan itu selama masih ada kehidupan dan alam ini masih ada itu gak pernah istilahnya gak pernah berakhir dan kata lain eksistensinya masih cukup berjalan kalau tadi disampaikan adanya pergeseran dari paradigma moral ke paradigma rasional itu saya sebetulnya sedang mencari istilah lain dalam arti yang saya kok kurang sepatat dengan istilah itu maksudnya begini selama alam ini berjalan nilai-nilai ilahiyah itu kan mengikuti kehidupan manusia bahkan kalau tadi sempat disampaikan adanya sebuah nilai-nilai yang berangkat dari apa ini hati nurani manusia sebenarnya kan berangkat dari nilai-nilai ilahiyah jadi tidak ada maksudnya terpisah nilai-nilai kemanusiaan manusia itu lepas dari nilai-nilai ketuhanan sehingga mungkin saja begini kalau misalnya istilahnya bukan pergeseran tetapi bisa jadi dalam suatu masa yang namanya nilai ketuhanan atau nilai kodrak itu sedikit meredup karena munculnya sebuah fenomena baru atau paradigma baru antar saja sebagai paradigma rasional tapi bukan berarti menggeserkan nilai itu tetapi sedikit meredup karena ada sesuatu yang baru dalam perjalanan berikutnya dalam perjalanan berikutnya sebetulnya nilai-nilai ilahiyah atau komkodrak itu kan mendampingi dari rasionalitas manusia itu yang saya pahami begitu Pak jadi saya tetap menurut saya sih menurut saya begini bahwa nilai-nilai yang bersifat ilahiyah dan komkodrak dan komkodrak itu tetap berjalan tetap tidak menggeserkan atau tidak tergeserkan oleh paradigma yang lain terima kasih saya kira memang begitu timbul tenggelam itu satu yang jelas memang tidak terkikis habis tentu saja tetapi kan kita bisa mengatakan ada cara berpikir yang dominan dominan itu kan tidak meniadakan yang dalam porsi tertentu yang tetap masih ada saya yakin masih ada tetapi dominasi pemikirannya lebih ke arah yang berlaku pada masa itu ketika rasional ya tentu saja mereka lebih mengandalkan pada kemampuan otak mereka untuk kemudian mencari jawaban-jawaban secara lebih objektif bahkan yang nyata yang nyata dalam perspektif manusia nyata itu kan ada wujudnya titik sampai disitu tapi kita orang lah yang memahami bukan memahami yang percaya bahwa itu juga ada kuasa Tuhan yang nyata itu ya tidak bisa terlepaskan dari apa yang menjadi kehendak Tuhan itu gitu ya hanya kalau kalau cara berpikir yang rasional itu kan menghilangkan itu semua intervensi dari Tuhan itu kan kemudian dihilangkan sama sekali gitu ya mereka mengamati dan menjelaskan itu secara rasional dan itu yang tadi dikatakan hubungannya adalah kausalitas gitu ya kausal dan efek tadi saya contohkan misalnya tetapi sekali lagi saya paham apa yang dikatakan Mbak ya bahwa itu bukan hilang sama sekali lah itu kan pasang surut saja ketika ada 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 cara berpikir yang dominan karena begini ketika orang yang betul-betul mengamati ini secara empirikal secara rasional ya dengan segala apa tadi bisa direplikasi segala macam oke ketika hujan turun ya itu kan eksplanasinya dijelaskan ketika ada sinar matahari memantarkan panasnya ke bumi maka disitu ada sumber-sumber air termasuk sungai laut dan segala yang berbau air itu kemudian dia menguap gitu ya menguap dari dari bumi menuju langit gitu ya terbentuklah awan karena disana dingin gitu ya nah pada titik tertentu begitu kemudian dia akan turun lagi menjadi curah hujan ya eksplanasinya seperti itu gitu ya titik bahwa disitu ada kuasa Tuhan bahwa tidak mungkin ada daun yang jatuh sekalipun tanpa kehendak Tuhan itu kan kita gitu ya tapi bagi kaum rasionalitas rasionalis barangkali jauh dari cara-cara berpikir yang seperti itu walaupun pada akhirnya mereka juga akan kembali ke cara-cara berpikir yang ketuhanan pada titik tertentu mereka tidak akan bisa menjelaskan itu secara semata-mata secara rasional saya setuju enggak tidak ada yang hilang sama sekali tidak maka seperti sekarang pun juga hukum alam juga bangkit kembali kan hukum alam bangkit kembali tapi itu kan sebetulnya apa perkembangan perkembangan pemikiran mana yang lebih dominan pada masanya gitu ya mbak mas ayo ya makasih pak pembang aku aku seneng ngomong-ngomong ngini-ngini aku saya sambil berguru gitu ya pak pembang oh iya ini mas mogol ya saya sederhana saja mungkin saya menerjemahkan paradigma moral paradigma rasional dan nantinya paradigma saintifik itu coba saya tarik ke dalam pola pikir normatif dimana jika dikaitkan dengan pembentukan peraturan bahwa ketiga aspek paradigma tersebut itu seluruhnya termaktub di dalam peraturan perundang-undangan tersebut artinya pembuat undang-undang pasti sudah mempertimbangkan masuknya faktor moral faktor rasional maupun hal-hal yang sifatnya berdasarkan ilmu pengetahuan nah ketika di tengah jalan atau di lingkungan masyarakat terjadi adanya pertentangan diantara sesama peraturan perundang-undangan tersebut sepertinya para ahli atau para pemikir atau bahasanya para intelektual masa lalu sudah mengantisipasinya Pak Bambang dengan adanya asas-asas hukum dimana adanya leks spesialis dialogat leks generalis leks posteriori dialogat leks anteriori dan ini menerangkan bahwa asas hukum tersebut ternyata untuk memberi jawaban apabila di kemudian hari terjadi adanya peraturan perundang-undangan yang berlawanan nah disini saya memandang itu saja Pak dari sisi normatifnya bahwa paradigma moral rasional dan saintifik itu ternyata sangat berguna di lingkungan masyarakat apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan Pak Bambang demikian tapi kan begini mas ya itu kan berlaku hanya untuk pada negara-negara yang memang mengejawantakan mewujudkan pesan-pesan itu ke dalam norma-norma positifnya gitu ya tetapi kan juga tidak memutuskan kemungkinan ada negara-negara lain kalau memang ada menurutnya dari perspektif peraturan perundang-undangan yang konkret itu ada juga negara-negara lain yang sudah tidak menghitung atau memperhitungkan itu lagi kita saja misalnya kita lihat saja kalau undang-undang dasar 45 itu kita katakan juga sebagai perundang-undangan dengan undang-undang-undang dan seterusnya tata-tata undang-undang nah undang-undang dasar kita saja itu tidak sekuler gitu ya tidak memisahkan antara peraturan positif yang dibuat oleh negara itu dengan dengan soal-soal yang berbasis pada moral ketuhanan itu tadi buktinya apa di dalam pembukaan undang-undang dasar 45 saja kemerdekaan itu juga dikarenakan karena ada campur tangan dari Tuhan berkat rahmat Allah yang mahal dan seterusnya dan seterusnya itu itu kan karena kita saja tetapi ya oke lah jadi kita memang tidak bisa strict gitu ya memisahkan antara satu fase dengan fase yang lain gitu ya hanya secara garis besar saja kita bisa mengenali bisa mengamati bahwa ada cara-cara berpikir yang dominan gitu ya yang bisa menjadikan pemikiran-pemikiran yang dulunya menjadi mainstream kemudian dia tenggelam gitu ya tadi dikatakan ya ada pasang surutnya lah tidak semata-mata kemudian habis tuntas gitu ini menarik gitu ya di negara-negara yang sekuler sekalipun kok sekuler negara-negara besar lah kita 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 mengakui Tuhan keberadaannya di dalam undang-undang 145 seperti itu tadi ya pas berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa maka dan seterusnya dan seterusnya itu di Amerika saja yang katanya cara berpikirnya sangat rasional atau juga masih menggunakan Tuhan sebagai basis nilai moralnya dolar Amerika itu saja tulisannya kan we got we trust gitu kan muncul juga di situ ya ada yang yang lain untuk bisa terima kasih Pak Memang ya ya ini kan soal paradigma di dalam ilmu pengetahuan paradigma di dalam ilmu pengetahuan yang kemudian mengimbas pula pada bagaimana paradigma paradigma dalam ilmu pengetahuan yang awalnya adalah teologik metafisik dan kemudian positif itu kemudian juga kita bisa pakai untuk bisa memberikan eksplanasi terhadap perkembangan pemikiran tentang hukum gitu ya sekali lagi toh itu juga tidak kemudian secara serta-merta menghilangkan cara-cara berpikir yang lama tetapi tetap ada itu walaupun ada cara-cara berpikir yang dominan yang barangkali juga itu pun yang dominan tidak semata-mata hanya mengambil satu sudut gitu ya tetapi juga mungkin di dalamnya juga masih ada bau-bau tentang cara-cara berpikir yang lama kalau yang lama sudah diatikan sebagai cara-cara berpikir yang adikodrati hukum alam dan segala macam itu pun di dalam perspektif negara modern yang sekarang ini juga yang begitu juga masih cukup mewarnai gitu ya masih ada ter bahkan bukan hanya tersirat tetapi tersurat juga di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan positifnya gitu ya itu ya mudah-mudahan ini bisa bisa menjadi wacana gitu ya yang mendorong ibu bapak untuk kemudian apa menelah menelusuri memikirkan kembali tentang bagaimana pemikiran-pemikiran tentang hukum itu berkembang dari waktu ke waktu dari masa ke masa gitu ya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang dengan segala pernak-perniknya gitu ya ya saya senang-senang ibu bapak juga apa suka gitu ya suka ngutak-ngutik tentang cara-cara berpikir tentang hukum itu sekali lagi tidak hanya sekedar memahami normanya apa yang tertulis di dalam aturan-aturan itu tetapi apa yang ada dibalik peraturan-peraturan tentang hukum itu bahkan sampai kepada pemikiran-pemikiran menjadi latar belakang yang itu kemudian kita bisa kelompokkan ke dalam fase-fase paradigmatik begitu ya yang sekali lagi paradigmanya tidak lagi kemudian menghilangkan paradigma yang sebelumnya tetapi mana yang lebih dominan itu saja saya kira oke ibu bapak waktunya habis kita ketemu lagi ke depan gitu pak ibu cukup terima kasih pak bambang matenun matenun pak bambang matenun mbak mas monggo sekali lagi pesannya mudah-mudahan bapak ibu sukalah mempelajari hal-hal yang kayak begini oke terima kasih walaikumsalam 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 walaikumsalam